Sekarang aku justru sudah mulai aktif lagi di dunia entertain, ya Alhamdulillah kebetulan ada single terbaru jadi lagi promo-promo radio juga gitu, nyanyi, ya Alhamdulillah sudah aktif lagi. Ibu rumah tangga aku fokus di rumah jadi mungkin karena lagi pas saat anak-anak kecil lagi aku jaman aktif dulu aku jarang di rumah jarang ngurusin anak jadi sepertinya tuh aku kayak ingin bales dendam suatu hari gitu kalau kalau sempat gitu kalau maksudnya udah mulai usia aku pengen banyak di rumah ngurusin anak-anak pas mereka masih kecil nah pas ternyata kakak Nia akhirnya memberanikan diri untuk bilang mama aku mau jadi penyanyi gitu. Jadi saat aku vakum ya kak itu kurang lebih SMA ya kak ya kelas 2 gitu kakak Nia bilang jadi aku berpikir wah kalau kakak Nia di dunia entertain paling enggak aku harus mulai aktif lagi nih memberanikan diri lagi gitu yaudah akhirnya pas kakak sudah mulai ada tawaran kerjaan di trans pertama kali mama dan anaknya dan kakak Nia gimana akhirnya ya aku tawarin kakak ada tawaran nyanyi ini ada kerjaan ada shooting kamu mau atau enggak kata kakak Nia yaudah aku mau ya kalau mau mau tidak mau aku harus ngedampingin lagi seperti itu. Sebenarnya mungkin karena pas aku berhijab sih sempat aktif terus mungkin semakin lama semakin apa jiwa menjadi ibu rumah tangganya semakin menjadi gitu loh semakin kayak aku semakin jadi malu gitu kan untuk tampil gitu karena aku sebenarnya aslinya apa enggak pede orangnya pemalu gitu yaudah akhirnya udah jadi rumah tangga udah nyaman nah pas kakak Nia bilang mau nyanyi lagi disitulah aku kayak aduh aku berani enggak ya seperti itu. Sebenarnya sih lebih ya lebih nyaman aja ngurus rumah tangga lebih gitu sih. Sebenarnya bisnis di properti lebih ke suami sih yang urusin saat itu tapi aku sih sebenarnya lebih ke dirumah aja sih kayak hal-hal ringan aja siapin makanan kayak anak berangkat sekolah aku siapin makanan kayak ya nyuci-nyuci gitu-gitu sih lebih ke situ aja sebenarnya. Sebenarnya kalau kakak lebih senang mama banyak dirumah atau kerja? Kerja. Kerja. Ya kalau yang adeknya pas lagi masih kecil aku sempat nanya Andra, Andra lebih senang mama dirumah atau mama kerja mama dirumah? Jadi kayaknya mungkin karena masih kecil saat itu kan lagi saat mereka kecil aku kerja 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 jadi kayak mereka kangen gitu sosok ibu gitu kan jadi itu yang mungkin aku jadi sempat kayak agak merasa bersalah gitu. Nah ternyata pas aku udah aku udah di rumah aku jadi ibu rumah tangga mereka sudah pada besar malah udah mama kerja lagi aja mereka juga udah jarang di rumah jadi aku pacaran terus sama suami ya udah ya udah akhirnya ya udah bismillah kerja lagi. Iya itu sebelum vakum jadi suami pas aku sempat memutuskan untuk berhijab aku sempat kan kebetulan saat itu manajer aku suami kan terus bilang suami gini konsekuensinya adalah pasti kamu akan beda nih untuk pekerjaan beda dengan ya kamu dulu kerjaan ya hampir setiap hari pasti kalau udah berhijab adaptasi lagi pasti kliennya juga beda gitu kan ya pasti kamu akan berkurang banyak nih untuk kerjaan kamu itu bagaimana kamu sudah bertimbangkan atau tidak gitu. Aku bilang ya gak apa-apa aku kan niatnya kan ya karena memang aku ingin gitu kan maksudnya aku lebih tenang aja gitu dengan berhijab gitu karena kan dulu kan aku image-nya kan goyang seksi itu aku gak nyaman sebenarnya dari sikap dari sikap ya banyak sekali pria-pria yang berpikiran negatif dari pandangan matanya aku sebenarnya gak nyaman. Akhirnya ya aku dengan memutuskan hijrah ya alhamdulillah aku lebih tenang lebih nyaman dan anak-anak juga udah besar juga takutnya kan kalau mamanya terlalu seksi juga mereka juga malu kasihan juga sebenarnya lebih kesana juga sih. Sebenarnya sih sebelum aku memutuskan banget jadi ibu rumah tangga sempet masih ada ada tapi mungkin karena berkurang kerjaan jadi dominan lebih lebih pribadi ibu rumah tangganya lebih dominan. Jadi lama-lama lama-lama ya udah deh sekalian udah vakum aja itu di saat aku udah sekalian vakum ada tawaran tapi aku udah ya udah udah enggak gitu udah enggak ya sekarang udah gak nyanyi udah memutuskan bener-bener gitu. Tawaran ada aja waktu itu bukan nolak rejeki cuma saat itu memang memutuskan untuk udah jadi ibu rumah tangga aja. Nah itu akhirnya aku mulai lagi tergugah untuk aku harus nyanyi lagi harus membangkitkan irasuara lagi istilahnya gitu kan sementara saat itu sudah menidurkan irasuara udah Wahyuni Irawati gitu karakternya. Nah saat kakaknya bilang dia mau jadi penyanyi wah aduh bismillah nih kan saat itu kan pengennya kan kuliah dulu pas udah selesai kuliah maunya kayak kalau dia udah mulai kerja kalau aku dibutuhkan aku harus siap mendampingi gitu kan. Ternyata bener pas lagi pas-pasti kuliah ya kak ya gitu sempet ditawarin ya mamah dan anaknya maksudnya gini kan kalau anaknya mau gak mungkin aku matiin rejeki anak gitu kan akhirnya dia mau ya aku bismillah dampingin yaudah akhirnya pas aku mulai aktif lagi kebetulan hostnya temen-temen sendiri temen deket nanya kemana aja aku bilang aku sebenarnya udah gak pede kayak gitu. Nah disitulah yang akhirnya jadi heboh loh kok bisa gak pede seorang irasuara kenapa bisa gak pede gitu. Ya aku bilang ya mungkin ya manusiawi aslinya aku pemalu terus seperti jiwa-jiwa keibuannya sudah menguasai ya itu yang akhirnya irasuaranya jadi semakin menurun gitu. Sekarang ya bismillah aku memberanikan diri lagi. Waktu SMA itu kan emang harus nentuin jurusan untuk kuliah terus aku bilang aku mau nyanyi aja gitu jadi mama langsung ngarahin ke jurusan musik gitu. Tapi jendernya beda ya kak jadi kalau hobi nyanyi emang udah dari lama dari SD cuma emang suaranya masih acak-adul akhirnya dari situ baru di kuliahi diseriusin sempat les juga satu tahun. Jadi kuliahnya ini apa kuliah musik majernya vokal gitu mamanya kan gak bisa ngajarin mamanya otodidak kan ilmunya akhirnya udah cari-cari informasi ya udah deh yang fokus aja gitu kan ke vokal biar minimal ya sudah dapet teorinya sudah dapet ilmunya nanti kalau kamu selesai kamu udah lulus tinggal melatih jam terbang kamu seperti itu sih. Sebenernya agak kaget sebenernya kagetnya gini aku dari kecil dari mereka kecil aku tidak mengarahkan untuk nyanyi sebenernya kepengennya malah lebih ke dokteran ya kak ya gitu kan. Terus oh ternyata dia malah mau nyanyi juga mungkin kalau aku melihatnya gini kalau di entertainment memang waktunya itu kan gak tentu yang aku juga pernah sempat kehilangan masa dimana harusnya seorang ibu melihat perkembangan anaknya. Nah itu aku kehilangan momen itu yang aku kepengennya anakku tetap menjadi manusia normal lah istilahnya gitu kan kayak tahap-tahap kehidupannya nanti kalau dia berkeluarga seperti itu kuliah karena aku juga dulu sekolah acak-acakan jarang masuk aku gak kuliah jadi kayak aku kehilangan momen-momen dimana aku menikmati hidup dengan kawan-kawan gitu proses kehidupan yang normal gitu. Nah aku pengen anak aku juga tetap natural gitu maksudnya secara organik gitu berkembangnya nah ternyata kalau sudah mereka memilih ya itu pilihan mereka gitu kan. Ya Alhamdulillah sih aku antara kaget dan ya seneng juga maksudnya ternyata dibariskan ini diteruskan ada penerusnya gitu kan ya tinggal ya sudah. Kalau kamu sudah kamu sudah memang itu pilihan kamu ya kamu komitmen kamu belajar dulu gak usah langsung kerja dulu karena kalau udah kalau udah kerja nanti takut acak-acakan kuliahnya gitu kan. Nanti kalau kamu udah selesai udah lulus baru papanya kan udah janji kalau kamu udah selesai baru kamu konsentrasi selanjutnya apakah siapa tahu gitu berkembang ke recording atau apa jam terbang apa-apa. Bahkan malah kepengen juga sebenarnya ke acting ya kak ya dia malah mau juga mencoba di dunia acting. Kalau mamanya banyak takutnya dulu pas jaman aku aktif dulu ditawarin juga ke acting aku pernah nyobain satu kali sinetron pas ngeliat kok kayaknya kaku banget ya gitu akhirnya aku gak terusin lagi. Nia malah mau coba jadi kayak yaudah gak apa-apa kamu coba aja selama itu baik selama itu positif. Kamu akan support kamu kamu coba nanti kamu semakin berjalan semakin berkembang kamu akan rasakan mana yang paling kamu suka itu yang kamu tekuni buat nanti akhirnya masa tua gitu kan seperti itu konsisten. Iya aku kan dangdut kalau kakak tuh lebih pop ya kak ya pop gitu dan teknik nyanyi juga beda kakak tuh lebih ke head voice gitu suaranya lebih lembut kalau mamanya kan nyanyi dengan powerful gitu. Jadi ya karena memang beda didikan juga itu dia gitu kan tekniknya aku sebenarnya salah gitu kan makanya suara aku serah pecah gitu. Nah ya makanya ini bismillah kakak paling tidak di tempat yang tempat lah jadi kalau sudah dapat ilmu tinggal pelan-pelan terus dilatih di asah gitu latihan. Semangat kakak bismillah kakak sebentar lagi ini ya habis sudah ya udah semangat? Semangat semangat. Insya Allah ini ya satu menit jauh yang mudah-mudahan satu amin. Aku lebih memberikan contoh contohnya kayak gini ada wajangan-wajangan lebih ke kamu kalau sudah siap untuk menjadi penyanyi profesional contohnya kamu harus punya pegangan lagu harus karakter genre ini sekian lagu dengan tema lagu ini contohnya lagu cinta contohnya sekian lagu gitu. Aku lebih kesana sih sama jangan lupa yang sudah kamu dapat ilmu-ilmu teknik bernapas dan lain-lain ibu pelajaran kamu itu kamu tetap harus terapkan sampai nanti tua. Contohnya kan kalau mau nyanyi harus ada vocalize dulu ada latihan nafas ya kak yang maksudnya latihan vokal itu gak dengan mudah dengan instan jadi kalau kita lama gak latihan itu lupa lagi kayak aku pas udah mulai aktif lagi. Aku pernafasan jadi beda-beda setiap bangun tidur ada latihan pernafasan ada pemanasan ya kak heming gitu kayak istilahnya mobil dipanasin dulu itu kayak rutinitas tuh hari-hari. Nanti ada dimana kita latihan apa sih kak kalau kayak solfeggio gitu kayak kayak lebih latihan vokal aja vocalize gitu vocalizing ya kayak gitu itu mungkin seminggu berapa kali tapi kalau gitu jadi kayak itu kan gak mudah ya males suka males kadang-kadang aku bilang kalau kamu mau jadi profesional ya kamu harus latihan itu. Bukana setinggi walaupun kamu S1 gitu tapi kamu gak pernah latihan tetap kualitas vocalnya pasti akan berubah akan beda dengan yang hari-hari dia rajin gitu solfeggio vocalizing apa latihan pernafasan gitu seperti yoga lah contohnya kayak gitu sih lebih kayak gitu. Kalau sekarang belum kalau sekarang kan kebetulan mamanya kan memang baru lagi promo single yang terbarunya ya dangdut judulnya kisah palsu gitu dengan positive art music. Jadi manajemen aku positive art gitu. Nah kalau kakak sedang lagi dicari-cari dicari-cari karakter temanya mudah-mudahan sih di manajemen yang sama beda genre sudah pasti sih. Jadi sih aku intinya lebih ke kan aku pribadi juga masih mencari-cari nih karakter yang cocok buatnya seperti apa kalau memang dia sudah menemukan jalannya menemukan karakternya gak apa-apa kalau aku lebih ke seorang penyanyi harus bisa lagu apa aja. Ya aku aja ada lagu pop aku bisa. Karena aku dulu berkembangnya penyanyi kayak seperti apa namanya overall gitu. Kadang-kadang aku ada event-event seperti acara kepolisier atau apa gitu acara intern gitu perkantoran. Jadi gak cuma lagu dangdut kebutuhannya. Ada lagu pop slow seandainya. Ada lagu rock and roll contohnya. Ada lagu seandainya caca dan lain-lain. Jadi kayak emang harus bisa semua genre seperti itu. Nah aku pun pengen nih ya gitu. Nanti kalau kamu sudah karakter kamu, suara kamu sudah mateng. Kamu bisa bawa kemana aja cara bernyanyinya. Kamu harus belajar semua genre. Kalau perlu bukan cuma dangdut. Kalau perlu sampai kroncong. Seperti itu lagu apa namanya. Kalau Sunda gitu kan. Kalau bisa semua karakter kamu harus coba gitu. Tapi nanti kalau sudah di titik udah jago lah istilahnya. Kalau untuk aku sendiri sih maunya pop ya gitu. Karena kan anak muda juga ngincer marketnya. Anak muda gitu. Tapi kalau untuk genre apa aja mungkin penasaran juga sih. Kalau bikin lagu belum pernah sebenernya. Cuma kalau dapet kesempatan mau coba. Bikin lagu sendiri. Kamu mau coba. Mau coba. Dia sendiri bilang sama Mia susah mau bikin lagu ya tar pelan-pelan. Nanti kalau sudah saatnya juga pelan-pelan bisa. Apalagi kan maksudnya kan dilatihnya kan juga sudah dengan menempel di kepala dengan otomatis. Kan petugas kuliah kan juga ada juga kan. Barang-barang sama temen. Kayak apa musikalisasi puisi dan lain-lain yang akhirnya dari puisi dibuat jadi lagu gitu kan. Mungkin dasarnya mah udah bisa tapi dia belum pede. Nanti lama-lama berkembang. Kita masih lebih nari ya. Mia kan seneng ngedance, kepop. Jadi mudah-mudahan sih kepekenya kalaupun dia nyanyi tetap ada menarinya juga. Ngedance-nya juga. Doain saja mudah-mudahan lancar, sukses kami berdua. Kakak Mia kedepannya. Oke, 3, 2, 1, and cut.